Warga Muhammadiyah disebut ingin kasus yang menjerat peneliti BRIN Andi Pangeran Hasanuddin terkait ancaman pembunuhan di media sosial tetap berlanjut. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pidana Siber Baris Krimporli, Brigjen Paul Adivivit, pada Senin 1 Mei 2023. Adivivit menyebutkan, terkait ketentuan perdamaian atau restoratif justice, pihak kepolisian akan serahkan kepada pihak pelapor dalam kasus ini. Peneliti BRIN Andi Pangeran Hasanuddin ditangkap pihak kepolisian buntut komentarnya bernada ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Andi Pangeran berhasil ditangkap di wilayah Jombang, Jawa Timur pada minggu 30 April 2023 siang. Dalam hal ini, Andi Pangeran juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Andi Pangeran dijerat dengan Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diketahui, Andi melayangkan komentar bernada ancaman tersebut melalui kolom komentar unggahan peneliti BRIN lainnya, yakni Thomas Jamaluddin di akun media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.